Terima kasih telah menonton! 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 Tidak bisa menonton! terus udah tapi kita harus dedicate waktu bukan cuma uang-uang bisa cari uang, terus udah prinsip saya, begitu saya punya anak ya artinya prioritas adalah ya fokus saya bener-bener kalau saya punya anak, dan ini dari responsibility yang menurut saya gak gampang perlakuan suami sendiri gimana mbak? kalau sekarang dia lebih concern kepada kesehatan aja, terus sama gak boleh terlalu capek dan jadi lebih sabar, gak selalu juta terus kayak semua kalau misalkan lagi bawa barang atau apa biasanya dia mau biasanya kan kayak, kamu yakin nih gak mau bawain aku barang, bantuin nih lalu sekarang, ini berat ya ini aku yang bawain aja gitu kayaknya dia lebih fleksibel lebih fleksibel gitu, terus kemarin juga cuma pandangan gak terlalu capek aja gitu aja sih, kayak semua orang gak bilang jangan calon-calon makanya saya juga off dulu untuk pilates mungkin setelah 4 bulan ke atas baru saya mulai pilates karena gimana pun walaupun hamil, olahraga itu penting karena stretching, terus nanti persiapan untuk mempunyai nafas yang panjang karena saya prefer pengen belajar untuk normal gayanya sih mau normal ya tapi saya udah bilang sama dokter dok dok, kalau misalkan gak kuat saya angkat tangan artinya bisa kan ya dok dia bilang gitu, oh bisa, tenang, tenang oke, tapi saya gak mau yang udah niatin dari awal doing sesar gitu jadi saya mau rasain dulu tapi kalau saya bilang rasanya bener-bener kayak aduh dok, gak cannot, cannot soalnya saya kayak batuk akhirnya saya lagi ada problem batuk jadi selalu batuk setiap malam terpaksa juga dikasih antibiotik tapi dokter sih aman karena dokter kandungan juga jadi jangan lupa untuk subscribe cumi-cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya